Jadi dalam 70-an itu yang keluar, kalau data, kemungkinan besar yang keluar adalah seismik. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Diga dari Ikran. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk sesi digitalisasi di sektor energi bersama Bang Berman Purba dan Bu Yumi Tayah. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir dalam acara Circle of Data Leaders, Energy Sector Edition. Event eksklusif dari IKA dengan visi membangun koneksi berkesenambungan antara pemimpin perusahaan, pakar industri, dan ahli data untuk menyelesaikan tantangan industri 5.0. CDL Energy Sector merupakan edisi pertama CDL yang mengusung tema Reinforcing the Energy Sector, Operational Excellence with Data Analytics. Untuk para peserta, jangan lupa juga untuk share aktivitas webinar pada hari ini di sosial media dengan tag at ikra underscore ID di Instagram, dan hashtag circle of data leaders, dan hashtag CDL Energy Edition. Untuk para peserta, jangan lupa juga untuk memperhatikan hal-hal berikut seperti menonaktifkan kamera dan microphone selama talk show, dan pertanyaan silahkan dikirim secara private chat ke Ikra Indonesia Question House, dan akan dijawab di akhir sesi. Oke, saya akan memperkenalkan dulu nih pembicara kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bang Dorman Purba, yang merupakan salah satu penggemar dunia energi selama 16 tahun terakhir, dan mendapat kesempatan menjadi, merasakan bekerja di industri migas dan juga panas umi atau biotermal. Saat ini turut membantu World Bank sebagai konsultan energinya, dan juga menjadi senior project manager di Ripsis Energy Indonesia. Perusahaan Engineering Consultant di Migas dan Panas Bumi. Halo Bang Dorman. Halo Diga. Halo. Siap. Oke, dan satu lagi ada Bu Yunita Dia, yang merupakan seorang professional subsurface engineer dengan pengalaman lebih dari 13 tahun, bekerja di berbagai perusahaan INP juga, dan saat ini bekerja sebagai senior reservoir engineer di Premier Oil. Halo Mbak Yunita. Halo. Halo. Sorry masih di mute. Halo, halo. Siap. Siap, siap. Oke, sebelum memulai acara pada sore hari ini, kita ada polling dulu nih untuk sesi siang hari ini, yang akan terpampang di layar masing-masing. Apakah sudah ready? Pollingnya. Oke, mungkin bisa. Oke, belum ya. Nah, ini udah keluar nih pollingnya teman-teman. Udah keluar ya. Nah, yang pertama, mungkin saya bacakan juga ya. Yang pertama, apakah data science sudah diimplementasikan di tempat Anda bekerja? Yang kedua, apakah Anda sudah pernah mengikuti kelas atau training data science untuk aplikasi di dunia energi? Nah, ini silahkan dijawab untuk rekan-rekan semua yang ikut webinar pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, kita tunggu satu menit. Oke, sudah satu menit. Bagi teman-teman yang istilahnya masih kebibungan, nanti di bagian bawah pop-upnya akan ada tombol submit untuk submit jawabannya. Oke, kita langsung mulai aja nih, bingung-bingungnya pada sore hari ini. Saya mau ngobrol dulu nih dengan Bang Dorman nih. Oke, Bang Dorman. kira-kira sejarahnya penggunaan data dan analytics di bidang energi itu bagaimana sih? Dan apakah bidang energi ini sudah mengaplikasikan fitur dari data dan analytics ya? Ini, terima kasih Mas Tiga pertanyaannya. Sebelumnya saya juga mau menyapa juga Bapak-Ibu sekalian yang udah mungkin dari pagi ya. Terima kasih juga buat teman-teman mitra yang udah ngadain acara yang bagus sekali. Dan juga kepada Ibu Cantik nih yang ada di sebelah saya nih, Ibu Yumi Tanya nih. Mbak Uni, terima kasih banyak. Saya juga banyak belajar dari beliau. Jadi, mohon izin Mbak Uni, saya jawab dulu nih pertanyaan Mas Tiga. Jadi ini pertanyaan Mas Tiga, kurang lebih kayak jadi jawab sejarah ya. Saya jadi ngerasa kayak opung-opung nih, kayak udah tua nih. Jadi saya harus disclaimer dulu ke teman-teman bahwa saya masih cukup muda menurut saya. Jadi saya bertemu pertama kali, bertemu pertama kali dengan dunia energi itu di tahun 90-an, di mana kebetulan SMP atau SMA waktu itu, di mana kebetulan orang tua saya, ibu saya itu asli Prabu Muli, Sumatera Selatan. Jadi keluarga ibu saya, om saya, tante saya banyak yang kerja di lingkungan Pertamina Prabu Muli. Jadi di situ pertama kali saya bertemu dengan industri energi, industri migas. Nah yang menarik, ketika saya ngobrol di acara keluarga, misalkan dengan om-om saya atau tante saya, saya sama sekali tidak menangkap bahwa industri migas adalah industri yang high-tech atau sophisticated. Yang saya tangkap adalah, kalau kamu kerja di migas, kamu harus tangguh, keras, berani ke hutan, berani ke laut, berani pisah sama keluarga, tapi gajinya gede. Gitu katanya. Jadi saya nggak nangkap bahwa pembicaraan tentang data analitik di dunia energi, saya nggak pernah dengar di saat itu. Nah cuman kalau saya ingat-ingat lagi, ada pembicaraan yang sedikit menyinggung soal data. Jadi om saya baru pulang dari lapangan, dia bilang gini, Dorman, saya baru pulang dari lapangan. Keren banget pakai coverall, nenteng tas sama safety helm. Pakai safety shoes, dan dia bilang, Tau nggak, Dorman, kita tuh kalau di dunia migas, kita kalau ngebor, ngebor wildcat eksplorasi, kita ngebor 10, satu aja sukses, dapet minyak, wah itu kebayar semua, semua biaya minyak yang, biaya pemboran yang udah kita keluarin tadi. Oh, saya bilang, keren banget om. Waktu itu saya nggak pernah belajar soal statistik, soal decision tree, tapi andaikan saya bisa kembali lagi ke masa itu, saya akan bilang, om saya, dengan agak lebih sedikit kayak teredukasi kan, kayak berpendidikan gitu. Wah om, kalau gitu berarti probability of success-nya, success rate-nya om berarti 10% ya omnya. Agak lumayan, jadi bisa gini. Dan kemudian, well value of success-nya, kalau sumur itu success, berarti di atas 10 kali lipat ya om. Nah, kurang lebih itu yang saya tangkap di awal-awal. Cuman, anyway, menjawab pertanyaan 3 tadi, secara intuitif saya pikir pasti sebenarnya data analitik udah dipakai oleh industri energi, migas juga, terutama sejak lama. Nah, kebetulan saya, kalau ke hunting buku, saya suka hunting buku lama. Jadi ada buku tentang, dari Shell, 100 tahun industri minyak, A Century in Oil. Jadi, dia cerita bahwa di awal, itu kalau kita ingat sumur pertamanya yang kena oil di Pennsylvania, Colonel Greg, itu diceritakan dengan cukup detail. Artinya ada data yang diambil ke dalamannya, ada di situ lalu jenis mat yang dipakai walaupun secara tidak sengaja ada, lalu pemakaian konduktor, itu diceritain dan cukup konsisten, walaupun saya nggak tahu ya apakah sumbernya benar atau nggak. Artinya, akuisisi data atau pencatatan data secara manual itu di tahun 1889, kalau nggak salah, 1889, 140 tahun yang lalu, itu sudah dicatat gitu, artinya data sudah di akuisisi. Nah, namun kemudian data itu disimpan di mana, saya pikir pasti disimpan dalam bentuk hard copy. Visualisasinya saya pikir juga akan di-sketch saja. Jadi, kita bukan memakai mesin atau memakai komputer. Nah, di buku yang sama saya lihat juga, kemudian Rockefeller, itu raja nyanyinya Amerika Serikat dan dunia mungkin ya, waktu itu dia tahu ketika dia bisnis migas, kalau dia mau efisien di tahun sekitar 1897 waktu itu, itu dia harus punya efisiensi di sistem transportasi. Artinya, dari kepala sumur, dari sumurnya minyaknya mengalir, sampai ke kilang, ke revenue, lalu dari revenue sampai ke end user, dia harus punya sistem transportasi yang efisien. Nah, masalahnya di Amerika Serikat waktu itu, sistem transportasi itu belum ada, belum tercipta. Artinya, dia harus bikin. Nah, kalau dia harus bikin, berarti kita di situ bisa mengasumsikan, engineer-engineer atau tim dari Rockefeller itu akan ngambil data, minimal data kontur, data geografi, untuk bisa dia mendesain sistem transportasi yang efisien. Berarti akuisisi data sudah ada di situ sudah lama. Tapi data analitiknya seperti apa? Sudah jelas mungkin pasti manual, tapi sudah dilakukan sejak lama. Nah, fast forward, karena saya tadi bilang saya tahun 90-an, saya jadi harus melihat sejarah ke database. Saya masuk ke database SPI, OnePetro, lalu saya juga lihat ke database IPA, saya coba gali-gali paper. Sebenarnya ceritanya gimana sih ketika saya ketik data, keyword data atau data analitik di dunia energi. Dan ternyata yang menarik yang keluar adalah, kalau saya pakai sortirannya paling tua, itu keluar di tahun 70-an. Saya nggak ngerti kenapa tahun 70-an yang ini. Mungkin tahun 70-an lah ada skenario kali. Jadi di tahun 70-an itu yang keluar, kalau data, kemungkinan besar yang keluar adalah seismik. Masuk akal, karena seismik harusnya memang paling banyak dilakukan, apalagi Indonesia waktu itu lagi eksplorasi. Jadi, membahas tentang gimana akuisisi data seismik di darat maupun di laut, lalu teknologi pengolahannya, segala macam. Nah, itu paper-paper tahun 70-an. Wah, saya bilang, berarti udah oke nih. Saya coba fast forward, langsung lompat memang. Ke tahun 2000-an. Jadi, kalau tadi ke tahun 70-an, kita lihat banyak geofisisis teman-teman kita dari geofisika itu udah ternyata udah jadi data scientist ya di tahun 70-an. Nah, fast forward, keywordnya itu ternyata respon terhadap pressure for modeling. Nah, di sinilah nanti Mbak Uni mungkin bisa cerita. Di mana mulai ada kesadaran, awareness, bahwa data-data subsurface itu harus dikombine menjadi suatu model. Mungkin awalnya statik modelnya, dan kemudian dinamik supaya dalam bentuk numerical modeling. Tapi kesadarannya itu udah ada, awareness itu udah ada. Dan disitulah muncul banyak data scientist. Nah, yang menarik lagi, karena saya kuliah di teknik perminyakan, saya melihat bahwa memang itu digunakan. Reservoir model itu ya buat teman-teman teknik perminyakan itu dipakai sekali. Fast forward, langsung lompat ke di 2015-2018, di mana mulai keluar kata-kata data analitik yang nyangkut ke big data, performance maintenance, kemudian performance predictive, lagi penggunaan aplikasi terhadap seperti ESP, artificial lift, terus kemudian untuk maintenance peralatan, surface facilities, dan lain-lain. Dan di mana memang yang sering keluar, papernya menariknya adalah banyak dari teman-teman di Duri, di CPI, karena jumlah sumurnya, lapangannya besar dan jumlah sumurnya udah sangat banyak. Bisa aja saya salah ketika saya sortir, mungkin ada yang ikut ke sortir, tapi kurang lebih itu yang saya temukan. Nah, jadi balik ke pertanyaan Mas Diga, jelas bahwa data udah banyak banget dikumpulkan oleh perusahaan energi di Indonesia, dan awareness-nya para praktisi itu udah dari lama sebenarnya. Bahwa punya data itu penting untuk support decision making. Dan mereka juga aware bahwa akusisi data itu mahal. Jadi, sekarang masalahnya adalah pertanyaannya mungkin setelah data itu diakuisisi, kita udah tahu data itu penting. Apakah kita sudah secara sadar juga mengorganisasi dengan baik, supaya data itu jadi ada gunanya untuk insight untuk kita making decision. Nah, saya stop dulu sampai di sini Mas Diga, takutnya Mbak Uni ini udah colek-colek saya. Jangan terbanyak yang ngomong. Jadi, terima kasih Mas Diga. Mungkin itu jawaban dari saya. Moga-moga jawaban singkat saya yang udah dicolek-colek Mbak Uni bisa jadi ini. Thank you. Oke. Jadi, melanjutkan tadi juga ya, secara storyline udah terbentuk. Kalau misalnya dari pengalaman Mimita juga sendiri kan, apakah company-company ini sendiri, itu yang khususnya di bidang energi dan di Indonesia ya, mulai menyadari pentingnya data analytics dan impactnya seperti apa sih gitu? Oke. Saya tahu enggak ya? Aku sama Bang Dorman ini pertama nyapa dulu ya. Thank you Andre. Thank you Panitia. Thank you teman-teman yang udah datang. Semoga acaranya bermanfaat ya. Sekedar background, saya itu dua tahun di bawah Bang Dorman, jadi pengalamannya mungkin lebih sedikit. Tapi, beberapa company saya sudah coba, jadi bisa ngeliat kalau company ini, maksudnya perbedaan satu company dengan company yang lain. Nah, kalau nanya nih, sudah sedar apa belum gitu ya, saya akan ngobrol dari point of view RI secara general ya, mungkin secara general juga. Pekerja reservoir engineer ya, saya jelasin aja siapa tahu, banyak orang-orang juga yang berbagai macam background. Jadi, actually secara umum adalah memberikan production profile dan ujungnya adalah memberikan resource. Secara prinsipal pekerjaan RI sendiri sebetulnya machine learning. Tapi kita bukan mesin, kita manusia ya. Kita punya limitasi, kita punya waktu, kita punya rasa lapar, kita punya keinginan untuk belanja online. Jadi, nggak akan sehebat machine learning gitu ya. Seperti misalnya pekerjaan RI itu, we collect database, kita filtering, kita analysis, kita forecasting, keluar rekomendasi, plus economic value yang ujung-ujungnya akan menjadi robust decision making buat management. Nah, sebetulnya, karena kita manusia kan kita lagi terbatas nih, untuk melakukan automation ya, automation for repetitive task. Itu kan kalau misalnya kita bisa buat otomasi kan, akan sangat memotong waktu ya, dan efisiensi pekerjaan. Nah, kita sebenarnya sudah melakukan itu, tapi mungkin small scale, melalui VBA, Excel, atau kerennya makro Excel. Nah, untuk yang besar-besar, untuk bigger and data involvement, kita akan minta data scientist. Nah, karena most of work kita adalah repetitif, butuh presisi dan akurasi dalam data collection dan analysis, ditambah lagi subsurface itu kerjaannya banyak ranah unsorted, dan akan memicu ke dalam risk analysis juga. So, dari sisi subsurface itu, point of view kita sih, kita sadar banget kalau itu perlu gitu ya, data analytics itu perlu untuk diimplementasikan. Karena kita tahu machine learning ini akan menambah efisiensi pekerjaan, reduce risk and uncertainties, increase integrity, productivity, dan untuk mengambil opportunities di waktu yang lebih depan gitu ya. Nah, in addition, kan ada banyak layers dan stakeholders yang berhubungan dengan decision making di suatu perusahaan. Tiap layer itu beda konsert, tiap company juga punya culture dan key driving forces masing-masing. Yang saya maksud seperti ini, misal dari level engineer nih ya, level pekerja kayak saya, kita sadar nih kalau data itu penting untuk dirapiin, untuk divisualisasi, untuk diautomasi. cuma kalau misalnya ide itu kita jual ke manajemen dan menurut mereka itu belum fit in dengan company purpose secara profit value and timing, ya ide itu bisa aja tenggelam, kayak gitu. Awareness itu sudah kita bawa, tapi ya semua kan tergantung stakeholders yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya saya bicara posisi secara general dari oil company ya, kebetulan saya kemarin udah sempat ngobrol dan diskusi dari banyak teman-teman di subsurface, gimana sih posisi mereka terhadap data analytics ya. Sebelum saya sampai sana, mungkin saya kasih tahu dulu nih ya, jadi dari, saya kutip dari Oil and Gas Technology Center, itu ada lima tipe data analytics. Jadi level yang paling bawah itu, saya contek dulu ya. Jadi level yang paling bawah itu kan descriptive rule-based, sorry, descriptive. Itu hanya untuk menunjukkan reporting dan visualization. Yang kedua itu adalah rule-based. Jadi, output task-nya adalah menunjukkan alarms dan warning based dari engineering rules. Level ketiga adalah predictive. dia itu bisa menunjukkan alerts based on previous non-project configured events. Jadi dengan historical data yang pernah terjadi, dia bisa predict nih, oh ini nih kira-kira yang akan menjadi masalah dan solusinya. Level keempat adalah prescriptive. Itu bisa identification of emerging anomalies. Jadi bisa nge-spot otomatis anomalia. Karena kita kan pekerjaan data trending, kelihatan anomalinya. kemudian bisa dikasih trust dan recommendations. Yang paling mutakhir adalah level 5 optimization. Itu sudah merging dengan artificial intelligence. Jadi dia kayak advanced version dari prescriptive. prescriptive. Nah, rata-rata oil company itu ada di level 1 dan level 2. Sebatas untuk reporting, visualization, serta alarms dan warning based on engineering rules and assumptions. Nah, tapi sudah banyak juga beberapa oil company saya tanya, sudah sampai level 5. Sudah mengintegrasikan dengan artificial intelligence. Cuma itu bisa dihitung dari jari. Kurang dari 5. So far ya, dari statistik yang saya dapat. Begitu kira-kira. Jadi, overall, sebetulnya kita sudah aware dengan data analytics. Gitu, Andre. Oke, menarik banget. Malah justru tadi yang sampai level 3 yang prediktif juga belum banyak ya, berarti yang bayar. Oke, oke. Kemudian kembali ke Bang Dormani. Yang lebih senior nih, di sesi kali ini. Kalau misalnya kita melihat dari zaman dulu sampai sekarang, yang paling teramati perbedaannya itu, apa sih Bang? Atau bisa juga misalnya Bang Dormani mengamati, oh, enggak banyak beda kok gitu. Boleh, boleh, apa namanya, sharing juga di sini. Oke. Sebelumnya saya klarifikasi dulu, walaupun saya lebih senior dari Mbak Uni, tapi pengalaman dia sama knowledge dia lebih tinggi dari saya ya. jangan disclaimer dulu. Jadi, kalau ada pertanyaan, nanti mohon dialihkan ke Bang Dormani langsung. Oke, jadi, ya, thank you banget juga ini. Ini menarik banget. Jadi, saya memang kebetulan dapat di industri migas dan di industri geothermal. Jadi, saya coba mengambil dari pengalaman saya. Saya ingat di tahun 2010-an sampai 2012-2014, saya ingat, saya mengamati bahwa ada beberapa company itu mulai digitalisasi. Nah, yang dibilang Mbak Uni tadi ya tadi. jadi digitalisasinya cukup menarik. Mereka meng-hire banyak orang untuk men-scan dokumen-dokumen hard copy ke dalam bentuk scan-scanan. Jadi, yang tadinya ada di warehouse yang luar biasa banyak, itu dokumen-dokumen lama, yang sebenarnya penting datanya, itu dipindahkan ke dalam hard disk. Mereka, cukup baik waktu itu mereka mencoba untuk meng-organize jadi foldernya di mana, nama filenya apa, segala macam. Menurut saya cukup baik. Yang jadi masalah adalah, itu tetap bentuknya file yang berbeda-beda, tidak konsisten. Ada PDF, ya ada Word mungkin, ada Excel. Excel-nya merge pula lagi kan, kayak kata Mbak Uni tadi. Excel-nya ada yang merge, ada yang, wah, pokoknya luar biasa. Artinya kalau dipanggil, yang manggil bisa langsung tewas duluan, sebelum data, sebelum nyampe ke data analitik gitu. Sebelum bisa pivoting, atau bisa melakukan apapun, dia udah mati duluan. Nah, tapi sudah mulai aware dari digital, dari hard copy menjadi soft copy. Nah, dengan masuknya sekarang kita ngeliat bahwa tiba-tiba di mana-mana semua orang mulai ngasih lihat bahwa saya sudah kursus online, data science, yeay gitu, semua kasih like, kasih time. Nah, saya ngeliat bahwa ternyata sudah mulai, dengan sudah gampangnya, mungkin mudahnya diakses data science, pelajaran ilmu data science ini, orang mulai aware bahwa, oh, ternyata data ini baru berguna, kalau ini kita ubah jadi informasi, informasinya lalu kita ubah, jadi sesuatu yang insightful. Biar gampang mungkin kayak gini, data misalkan, let's say ada angka banyak, angka banyak banget di dalam table, itu data menurut saya. Begitu kita kasih header, ada header yang konsisten di dalam table itu, tiba-tiba data itu jadi informasi. Nah, begitu kita mulai ngelakuin apapun analisa yang kita mau, misalkan kayak cuma memfilter, sesimpan memfilter, mungkin pivoting dan segala macam, barulah mungkin bisa jadi chart, atau visualisasinya jadi chart, dan akhirnya dengan pengalaman dari expert, kita bisa melihat data itu berguna untuk kita, dalam pengambilan keputusan apapun itu. Nah, memang kembali lagi, yang jadi masalah adalah, data science-nya menurut saya, makin banyak, tapi tidak serta-merta langsung merge, atau kolaborasi dengan engineer, dan geoscientist yang ada di dunia energi. Jadi data scientist-nya punya ilmu data science, atau data analitik, apapun itu, dengan tool apapun itu, tapi konteksnya, konteksnya terhadap dunia energi, belum dapat. Nah, menurut saya yang terjadi adalah, kalau ditanya apa perbedaannya, perbedaannya sih banyak, data scientist-nya makin banyak. Engineer dan geoscientist di dunia energi, yang pintar-pintar juga banyak. Tapi persamaannya adalah, dua-duanya belum berkolaborasi secara tepat, sehingga menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik, di area apapun itu, mau eksplorasi, development, baik dia lagi hanya ngebor sumur, atau mencari titik sumur, ataukah dia memang lagi mengalirkan minyak dan gas. Hal-hal seperti itu, sudah terjadi awareness-nya, data scientist-nya ada, tapi menurut saya kita belum benar-benar, mengintegrasikan hal tersebut. Jadi kalau kita mau ngomong adalah, energi menurut saya pribadi, industri energi, itu belum seserius itu, menggunakan teknologi data atau data science, dibandingkan industri lain, seperti e-commerce, online shop, seperti kata Mbahuni tadi, lebih gampang belanja ini gitu. Harusnya nanti kita nyari minyak, segampang belanja online gitu. Lalu perbankan, perbankan jauh lebih maju jelas, dibanding kita, kayak jalur komunikasi dan lain-lain gitu. Jadi, saya rasa sih, kita masih punya banyak sekali room, untuk kita manfaatkan teknologi ini, metode-metode data science ini, karena sudah ada data scientist-nya, sudah banyak. saya lihat di link-in, saya bisa tandain tuh, banyak banget. Sekarang tinggal ngegabunginya, masukkan ke dalam konteks dunia energi. Itu mungkin perbedaan persamaannya, Mas Tiga. Oke, siap. Saya udah dicolek lagi, yang membawin itu. Oke, kembali lagi, Mbak Yeni. Karena juga, kalau Mbak Yeni ini, tetap melanjutkan sebagai profesional juga ya, apakah Mbak Yeni ini melihat, adanya, kebutuhan khusus yang berkembang, artinya, di segi korporat, maupun company's itu, makin butuh nih, data engineer, atau data scientist, makin mencari, atau, jurusannya tetap nyari-nyari orang, petroleum engineer, mungkin, tapi yang ada, sense data science-nya, atau data engineer-nya, apakah, apa namanya, ada kebutuhan khusus itu, yang berkembang gitu. Oke, makasih Andre ya. Kok aku rasanya, kayak diospek lagi, sama Dorman tahun 2002. Kampun dulu, saya yang pasang itu kalau gitu. push up dulu, push up dulu, biar berangsing. Oke ya, jadi, ditanyakan, ada gak sih kebutuhan khusus gitu ya. Sebetulnya, kalau menurut aku ya, beberapa company yang aku datengin, aku datengin, aku kerja gitu. Sebetulnya, workflow, oil and gas itu, quite typical ya. Mungkin, bedanya itu, tergantung dari hidrokarbonnya itu, tipenya apa gitu. Misalnya, apakah dia tipenya happy oil, dry gas, condensate gas, atau wet gas. Itu kan, pasang memiliki, dan juga, treatment yang berbeda, di subsurface ya. Tapi, sebetulnya, quite general sih, kebutuhan semuanya sudah predicted. Nah, kalau misalnya, tanya kebutuhan khusus, kalau menurut saya sih, balik lagi ya. Balik lagi, jadi, kebutuhan kampung, itu balik lagi ya, ke profit, related to money, ke timing, dan ke value. Kalau menurut manajemen, dan stakeholders itu oke, kebutuhan khusus, ataupun umum, pasti bisa dipenuhin. Terus, key yang kedua itu adalah, forces, dan key drivernya. Kita lihat dulu nih, manajemennya itu, balik ke tadi lagi ya, kira-kira manajemen support apa enggak, regulator seperti SKK, support apa enggak. Nah, kayak tadi pagi kan, saya sempat tanya Pak Buyung, dan lihat presentasi dia. Sepertinya, support ya, cukup supportive dengan, kalau digitalisasi, jadi saya senang juga sih. Seperti itu, regulator sebenarnya sudah pro, dan satu lagi dari headquarter. Nah, cuma kalau melihat pengalaman, driver yang terbesar memang, dari headquarter ya. Saya ambil contoh, di Premier Oil, itu, kita memang sedang, rahasia perusahaan bukan ya, pokoknya kita sedang ada project, untuk mencoba machine learning, tapi itu drivernya dari headquarter, seperti itu. Dan saya juga mendengar dari satu company, international, dia baru aja, online gas besar, itu sekitar 2017-2018 ya, saya lupa ya. Dia juga driving first-nya dari headquarter, seperti itu. Nah, yang ketiga itu, kuncinya adalah culture company ya. Itu, seperti yang saya bilang di session, eh, di pertanyaan sebelumnya, misalnya sebelumnya, kalau misalnya, memang manajemen sudah aware, akan keperluan itu, ya, maka bisa dilanjutkan lah, kebutuhan apapun yang diperlukan, untuk digitalisasi, dan data analytics. Seperti itu. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi ya, kita kan rata-rata banyak memanage old oil producer ya, di mana akan sulit untuk mengubah kebiasaan lama. Kebiasaan lama itu termasuk sistem, sistem operasional, dan juga kebiasaan dari old habit dari orang-orang. Di Migas itu kan kita punya pekerja kantor, kita punya manajemen, dan kita juga punya pekerja lapangan. Nah, habit-habit itu menurut saya sih salah satu yang tantangan, challenge untuk bisa merubah mindset dari manual menjadi digitalisasi. Ya. Terus yang kedua, jika suatu company menemukan cadangan yang baru, yang besar, saya melihat di situ adalah opportunity besar untuk data analytics untuk masuk. Karena kan semua setup bakal baru. gitu ya, dan kita juga pasti ingin mencoba sesuatu yang trending di dunia gitu kan. Siapa sih yang gak pengen ikutan ngetrend dan kekinian gitu. Kalau saya melihat di companies juga punya semacam social pressure, jadi misal company lain sudah melakukan itu, masa company ku enggak sih gitu. Jadi, driving force-nya juga dari global. Begitu. itu bisa terjadi jika suatu company menemukan cadangan yang besar, dan tidak ingin menambah engineer. Mungkin downside-nya itu sih bisa menjadi pisau terbalik CH buat engineer-nya gitu ya. Cuma kan kalau misalnya kita sudah bekerja di company-nya mungkin lebih aman gitu. Begitu kira-kira banyak faktor jadinya. Oke, siap, siap, siap. Thank you banget atas penjelasannya, Uyuni. Nah, ini ada satu pertanyaan yang nanti boleh kolaborasi juga menjawabnya antara Bang Dorman dan Uyuni. Boleh Bang Dorman dulu nanti yang jawab. Senior dong. Apa aja sih yang masih bisa di-develop untuk utilisasi data analytics di bidang energi di Indonesia terutama kita berbicara yang sekarang ini, kondisi kita sekarang. Gitu. Gimana, Bu Uni? Sweet, sweet. Lohan dulu aja. Dorman dulu. Karena sebenarnya jawaban gue juga kurang lebih akan mirip dengan jawaban Uni. Maksudnya dalam arti tadi bagus banget poin yang di-bring up sama Uni bahwa memang itu butuh awareness yang gak cuman di satu level aja tapi bawah dan atas bahkan ke samping. Artinya yang saya lihat gini. Jadi sebelum kita ngomong analytical tool, ini yang menarik. Ini saya akan minjam quote dari teman saya yang mungkin juga akan nonton. Jadi gini. Menurut saya sekarang tantangannya bukan analytical tool-nya. Karena analytical tool-nya menurut saya pakai Excel pun, Microsoft Excel dalam konsep yang paling sederhana itu udah powerful banget. Artinya kalau kita bisa memakai Microsoft Excel yang sudah tersedia di laptop kita itu udah luar biasa. Untuk tool-nya ya. Tapi bukan itu menurut saya yang lagi jadi masalah sekarang secara pribadi. Saya yang lihat adalah awareness itu belum merata. Jadi mungkin ada satu bisnis unit yang memang sudah aware dan sudah napsu banget untuk ngerapiin datanya, data manajemennya. Lalu ada bisnis unit lain yang menganggap itu adalah buang-buang buit, buang-buang waktu, dan buang-buang resource SDM gitu loh. Nah yang jadi masalah company itu satu company. Artinya company itu memang harus bergerak sama-sama. Dia tidak bisa kayak yang satu peduli data, yang satu enggak. Karena data ini nanti harus integrated ke dalam satu database setelah di KGC. Dan nanti untuk ditariknya berarti dia akan ada korelasi antar data gitu loh. Yang mungkin tidak bisa disupply oleh satu bisnis unit doang. Tapi ada bisnis unit lain yang datanya dibutuhkan. Nah kalau sekarang si bisnis unit ini aja yang heboh gitu. Atau lagi apalagi lebih parah lagi adalah, oh data manajemen itu tugasnya IT. Menurut saya itu mitos yang luar biasa salah. Nah kembali lagi ke yang saya bilang tadi, bahwa kalau kita cuma satu atau dua yang aware, yang jadi masalah adalah, pertama, data itu diakusisi sudah ada harganya. Tapi ketika dia masuk database, dia tidak di KGC. Artinya data ini masuk begitu saja. Nah teman saya mungkin nonton di sini, ada teman saya yang sering ngingetin saya. Namanya Daniel di sini, kalau dia nonton dia bilang, Bang hati-hati bang, sampah masuk, sampah keluar gitu. Tuh, apa tuh artinya? Gare batch in, gare batch out bang. Oh iya juga. Artinya kalau kita sudah sibuk ngomongin analytical tool atau menganalisa data, padahal kita belum ke-ekisi data kita dan kita belum tahu data kita ini nantinya disimpan ke dalam database-nya bentuknya seperti apa, formatnya seperti apa. Yang paling simple, header-nya tiba-tiba bisa beda. Ada satu bisnis unit yang bilangnya depth, ada yang satu bisnis unit bilangnya kedalaman. Yang satu dalam meter, yang satu dalam fit. Itu sudah tidak mungkin korelasi kalau tidak benar-benar dibenerin algoritmanya. Tapi karena tidak disepakati dari awal, tidak disusun, jadi masalah. Nah yang lebih parah lagi adalah yang tadi. Yang kalau kita ketemu orang dan orangnya bilang, tenang bro, itu datanya sudah ada semua. Di mana? Itu ada di hard disk saya. Oh itu sudah lebih parah lagi. Sudah tidak bisa ditarik, karena dia bukan di cloud atau bukan di server. Dan kemudian ketika dia bilang ada datanya, itu maksudnya potongan dari pdf, word, yang dimasukkan ke dalam folder. Dicari pakai Windows Explorer. Ya saya bilang, coba aja, selamat ini deh. Selamat mencoba deh itu data analitik ke Windows Explorer. Tidak mungkin, datanya harus masuk dulu dalam database. Jadi saya melihat bahwa begitu kita cuma tidak aware di satu perusahaan, kita akan jadi masalah. Dan akhirnya, kalau kita mengambil konteksnya lebih luas lagi ke Indonesia, let's say company ini tadi sudah diselesaikan adalah, kalau, jadi teman saya lagi juga bilang, kalau kita mau melakukan kesalahan, marilah kita melakukan kesalahan baru. Bukan kesalahan lama, yang sudah pernah kita lakukan, atau yang sudah pernah teman kita lakukan. Nah tapi gimana caranya? Orang kita aja nggak tahu kesalahan teman kita apa. Kita lakukan lagi. Karena nggak integrated datanya gitu. Jadi, gimana kita menganalisa, kalau kita belum punya integrated database. Padahal kita punya satu company, ada berapa business unit, dan satu company ini kalau digabung, satu industri energi di Indonesia bisa belajar bareng sebenarnya. Ya memang oke, ada security, ada data confidential. Oke, saya hormati itu gitu, tapi pasti ada mekanisme, di mana kita bisa belajar bersama, tidak terpecah-pecah kayak zaman penjajahan Belanda dulu, DVD etim perak. Kita berperang sendirian gitu loh. Kita harus mulai mikir ke situ. Ada argumen juga yang bilang katanya, oh, kita kan udah share pembelajaran lewat conference, lewat event, lewat seminar, paper, publikasi, orasi, imbi, dan segala. Saya setuju dengan itu. Yang jadi masalah adalah di paper itu biasanya, sudah tidak data primer lagi. Tapi data yang sudah dikotak-katik, dimodifikasi, dianalisa oleh manusia. Artinya, datanya sudah kena interpretasi gitu loh. Dan lebih ribetnya lagi, kita harus mendigitize lagi dari paper. Kita nggak bisa megang ke data primernya untuk analisa dan belajar untuk supaya kita bisa juga dapat pembelajarannya. Jadi, balik lagi, selama kita belum punya database yang terstruktur, konsisten, dan belum ada integrated, rasanya saya pikir, ya kita data analytical tool, apa yang ada di laptop kita sudah cukup gitu. Yang penting datanya dulu, kita benerin, get it based in, get it based out. Jangan melakukan kesalahan yang sudah pernah kita lakukan atau kesalahan teman kita. Marilah kita ngelakuin kesalahan baru yang bener-bener baru. Mungkin gitu, Mas Tiga. Kurang lebih nyambung dari tadi jawabannya Mbak Uni. Siap. Terus soalnya tadi dia. Tambahan dari Mbak Uni juga. Waduh, udah semua nih. Coba ulang lagi pertanyaan. Waduh. Gue kembali aja. Sante kan lo berarti janya. Sante kan lo punya lo ya. Ya mungkin kalau apa namanya, dari pertanyaan sendiri, apa sih yang masih bisa kita develop untuk diutilisasi data analytics di bidang energi di Indonesia gitu? Aku ya, aku nih, banyak ya sebetulnya ya. Banyak banget ya. Tadi kebanyakan sudah dijabarkan nih sama Bang Dorman ya. Cuma itu tadi memang tantangannya itu, saya jadi kayak mengulang lagi karena saya juga merasa sama. Tantangannya itu adalah bagaimana untuk raising awareness ke orang-orang yang gini loh. Saya bukannya bilang top management itu adalah orang gimana itu. Kita cuma hanya punya, memiliki persepsi yang berbeda. Mungkin juga karena kita, kita belajar di era tahun 2000-an, sedangkan mereka belajar di era yang lebih 30 tahun di atas kita. Pasti kan ada kayak generation gap gitu, information gap kan. Nah, tantangannya itu di situ. Bagaimana kita, engineer, bisa membawa ide itu dalam bahasa yang general, dalam bahasa dengan tanpa mengenal umur, kalau data digital itu penting, dan walaupun tidak dapat direct value, i mean direct profit, uang, itu eventually, in the future, kita akan merasakan manfaat itu sebetulnya. Tidak langsung direct. Seperti gini, kalau kita kan menambah rate, alias menambah uang itu kan dengan perforation-nya. Tinggal tembak aja, tembak zone yang kita pengen, terus langsung POT-nya mungkin bisa dalam dua minggu. Duit langsung kerasa. Nah, kalau ini, pertama kita harus invest di uang yang besar, terus uncertain, karena kan belum banyak orang yang memakai dan membuktikan kalau dia itu valuable. dan waktunya itu, yang saya bilang tadi, waktunya itu belum kelihatan berapa lama dia bisa balik modal, dirasakan. Jadi, tantangan terbesarnya itu. Nah, kalau misalnya improve pun, ya banyak sekali, banyak banget. Kayak, ya itu hal-hal penting ya. Seperti misalnya, simple task, RI yang bisa saya lakukan, itu kan cuma macro Excel. Macro itu kan terbatas dari Excel yang hanya punya raw sebanyak 165 ribu sekian, sedangkan rawnya gak bisa sebanyak kayak kita di open server atau di SQL segala macam yang unlimited, tinggal tambah server, duit lo punya berapa, lo bisa simpan seberapa banyak data yang lo pengen. Nah, begitu. Jadi, kita terbatas banget disitunya bagaimana cara kita mengunlock pemikiran, gitu. Sinergi antar level pekerja lah. Begitu sih. Oke, siap. Improvement-nya. Nah, thank you banget. Mbak Yuni penjelasannya sama Mbak Nurman. Nah, ini sebelum kita lanjut ke sesi Q&A ya, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini dari, saya akan memunculkan lagi pop-up, pop-out tentang polling. Nah, ini kalau misalnya teman-teman udah bisa lihat di layar, monggo dari host untuk memunculkan pop-out polling-nya. Nah, ini udah keluar di layar lagi ya. Monggo untuk diisi, nanti saya tunggu satu menit, kemudian kita lanjut lagi untuk sesi Q&A. terima kasih. Tidak. 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 Oke, sudah satu menit teman-teman semua. Jadi, kita langsung ke sesi Q&A ya. Tapi nanti kalau misalnya dari teman-teman yang belum dijawab, nanti mohon maaf untuk apa namanya, untuk batas waktu yang sudah ditentukan juga. Nah, ini untuk pertanyaan pertama ya, dari Mas Dimas Permana. Pertanyaan untuk Mbak Uni. Nah, ini untuk Mbak Uni nih, yang bekerja di Premier Oil, adopsi teknologi yang sekarang ini ada di fase berapa sih? gitu. Jadi, dia kayaknya sedang kepo nih. Kalau misalnya di Premier Oil ini sampai tahap yang berapa nih? Oke. Berdasarkan fase-fase yang awal yang disebutkan tadi. Dan aplikasinya seperti apa? Apakah untuk membantu server simulation atau forecasting production atau resource evaluation? Oke. Dimas, Dimas siap ya ngetik alamat email manager saya. Tanya langsung. I'm just kidding. Oke, jadi Nah, itu nanti masuk-las ke kantor ditoyor. No, I'm just kidding. Oke, jadi seperti yang aku bilang barusan ya, rata-rata kita kan ada di stage 1 sama 2. Premier itu dalam berapa ya? 6 bulan terakhir kita masih di stage 1 dan stage 2. Masih di stage 2. Nah, memang di mulai 2020 itu ada dorongan dari headquarter ya, untuk nyoba salah satu produk AI, itu kan, machine learning itu. Nah, aplikasinya kita baru di small scale. Nah, kenapa small scale? Di Premier Oil itu kan juga relatif kita bukan big, bukan big producer ya. Wells-nya itu bisa dihitung ya nggak 10 jari sih, tapi di bawah 50 sumur lah gitu. Masih manageable sebetulnya kalau dengan manusia. Kita kan juga kayak mesin, ya nggak sih. Oke, jadi kita baru cobain satu dan itu lebih ke arah ini sih, apa namanya, trending, data trending untuk pressure dan temperature. Kebetulan kita punya beberapa subsea wells baru aja di drill tahun lalu. Nah, salah satunya itu kita coba untuk mengekstrak datanya, terus langsung kita tampilkan di desktop, kita lihat trending dan jika ada anomalis dia akan yang diklaim oleh perusahaan itu dia bisa mengeluarkan alert sampai mengeluarkan rekomendasi sampai mengeluarkan rekomendasi bahkan bisa sampai untuk melakukan rekomendasi itu gitu. Sepertinya seperti itu. Nah, tahapan sekarang ini kita masih masih merging untuk mengkolek mereka mengkolek data dari kita jadi masih on the way untuk ke level 3, 4 bahkan ke 5 gitu. But, currently masih di 2. Oke, semoga jawabannya itu menjawab ya untuk pertanyaan yang tadi. Thank you banget ini jawabannya. Nah, ini yang pertanyaan kedua untuk Bang Dorman. Pas nih ganti-ganti Dari Handita Reksi Dwi Tantra Oke, untuk Bang Dorman lebih ke arah multi-platform yang tadi sudah dijelaskan juga. Bagaimana ya cara mengatasinya dimana kita tahu juga berbagai service company bisa mengeluarkan apa namanya yang berbeda dengan yang lain. Ini mungkin bisa dari satuan, parameter, dan lain-lain gitu. Oke. Itu nah itu udah ada lagi tuh pembicara satu lagi. Itu pertanyaan yang bagus sekali sih dan itu memang juga jadi tantangan. Kalau di di drilling ya untuk sumur itu kita punya energetik yang mengeluarkan standar which ML namanya. Which ML. Jadi memang jelas standarisasi harus ada betul. Kode, penamaan, kategori itu harus ada. Dan memang rasanya kalau untuk di Indonesia saya pikir belum ada standar yang cukup cukup apa saya bilang ya cukup keras diberlakukan untuk company-company energi di Indonesia apapun itu baik migas atau biotermal sehingga interface interfacing atau toker 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 Saya bisa integrated ke satu database yang dimana menurut saya sih harusnya data itu semuanya milik negara. Harusnya ya, artinya negara, pemerintah Indonesia punya kepentingan yang paling besar untuk akuisisi data tersebut. Karena kalau dari awal sudah tidak matching atau sudah beda-beda, itu pasti akan susah. Dan yang jadi masalah lagi kalau nanti perusahaannya ganti. Karena lapangannya kan stay, lapangannya nggak bisa dibawa kan. Perusahaannya pindah. Begitu perusahaannya beda, jadi beda lagi semuanya. Jadi betul, saya setuju sih. Itu menurut saya input yang bagus. Masalahnya karena bukan saya decision makernya. Jadi saya cuma bisa mengiakan, nanti kita harus coba komunikasikan gimana caranya untuk melakukan standarisasi penamaan atau cara mekanisme memasukkan data ke dalam suatu integrated database. Oke, betul banget. Betul banget. Tapi at least sebenarnya kan di semua bidang ilmu itu ada yang namanya common language ya Bang ya? Betul. Oke. Ini dari orang yang sama juga, melanjutkan. Untuk Mbak Yunita, kan kita tahu nih sama-sama sebagai reservoir engineer. Nah ini kayaknya Mbaknya yang tadi itu seorang reservoir engineer juga ini. Bagaimana tanggapan Mbak itu untuk keadaan, kan kita ini bermain dengan... Bagaimana tanggapan Mbak? Nah, itu salah satu pentingnya kita untuk melakukan rutin surveillance, untuk melakukan survei ke bawah permukaan, entah itu survei pressure, temperature, atau rate. Ini kita ngomongin yang sudah development ya, untuk berada di sound certainty itu. Terus, data-data survei juga bisa, kayak we'll have pressures, terus kita sample, rutin sampling di survei, terus... Yang penting sih itu sih, kalau misalnya RE dan engineering, yang paling penting adalah rate, pressure, dan temperature. Nah, dari situ kan kita bisa memetakkan, dan kita bisa memodelkan, kita bisa melihat trending apakah dia anomali, trendingnya apakah shifting dari yang kita predict, gitu kan. Dan intinya ya, makin lama kita punya banyak data, kita makin kenal dengan behavior dari sumur itu. Karena kalau menurut saya, reservoir dan sumur itu kayak anak sendiri gitu ya. Nah, misalnya saya kan udah 8 tahun nih megang satu aset yang sama. Ya, kita udah bisa tau lah kebiasaan dia gimana, misalnya dia tiba-tiba batuk-batuk, atau gimana, obatnya apa, mesti diapain. Nah, surveillance itu kan kayak kita check up, medical check up ke dokter lah, semacam itu. Jadi, itu untuk produce uncertainty. Jadi ya, hadapin aja uncertainty itu dengan sering untuk survei. So, we can set the range of uncertainties, dan juga risk, dan juga opportunities. Seperti itu. Gampang kan? Oke, thank you. Siap. Lanjutkan lagi, ada pertanyaan dari Mas Dimas Permana. Tambahan untuk Bang Dorman, kalau di drilling, operation, atau engineering, gimana aplikasi teknologi ini, misalkan untuk kick detection, ROP optimization, dan lain-lain gitu. Wah, itu bagus banget nih. Ini kok banget ya ini. Bisa baca pikiran, saya pikir Mas Dimas ini kayaknya ada di belakangnya Mas Diga, jangan-jangan aja ya. Ini pertanyaan bagus banget soalnya. Jadi, memang mungkin saya tidak mau menghakimi, tapi di dunia industri, energi, mungkin drilling agak lebih sedikit tertinggal lagi dibanding reservoir dan production. Mungkin. Teman-teman drilling jangan marah, saya juga di drilling, jadi jangan emosi dulu ya. Jadi, drilling itu yang jelas kita bisa melihat bahwa, seperti saya bilang tadi, ada data yang di input oleh manusia ya. Kemungkinan company man di situ akan meng-input data setiap hari, menginikan dengan report. Lalu ada data yang dari sensor, dari matlogging unit, yang kita berharap dan kita harus memastikan bahwa sensornya sudah terkalibrasi. Karena kalau enggak, tadi sampah masuk, sampah keluar gitu. Nah, terus kemudian ada data juga yang dihasilkan dari directional drilling atau MWD tool, yang juga mengirimkan data ke atas yang di mana kita juga harus punya critical thinking terhadap data itu dapat dari mana dan apa kira-kira errornya data tersebut. Jadi, sebenarnya drillingnya sendiri sudah multiple data, dan memang kalau hanya satu sumur, mungkin kita belum bisa jadi big data. Velocity-nya, kecepatan datanya, karena ada yang real time, mungkin iya cepat. Tapi volumenya, mungkin karena cuma satu sumur, enggak terlalu banyak. Pakai Excel pun masih bisa masuk, 165 ribu. Cell tadi masih bisa ngampung, mungkin itu satu sumur. Lalu kemudian dari sisi volume, variasinya. Variasinya juga mungkin belum terlalu bervariasi. Tapi begitu kita ngomongin satu lapangan, let's say kita ngomongin CPI, Jeff from Pacific Indonesia, di mana Mas Dimas sekarang kayaknya lagi ada di CPI juga. Pas saya cabut dari CPI itu udah di 7 ribu something kali sumurnya, di Duri aja, saya enggak tahu, digabung dengan lapangan-lapangan yang lain. Itu jadi tiba-tiba data yang tadinya cuma satu sumur, begitu digabung, jadi luar biasa banyak. Dan sekarang kita bisa belajar. Kalau kita ngomong ke ROP prediction, atau kick detection, karena kita mau menjaga blowout, terus kemudian mungkin juga yang paling parah adalah stuck pipe early prevention, hal-hal tersebut tiba-tiba jadi oke, jadi bisa kita race flag-nya, begitu kita punya data yang banyak yang memberikan feeding ke mesin kita untuk belajar. Sehingga mesin kita bisa bilang, guys, ini flag-nya udah mungkin banyak nih, satu flag race, dua flag race, tiga flag race, rasanya sih lu lagi menuju ke stuck pipe nih, bro, gitu. Nah, mesin bilang kan, tapi masalahnya manusianya mungkin masih bobo, karena malam, hari Sabtu, gitu kan. Artinya, tapi mesinnya bisa di feeding. Nah, memang tetap kita perlu wisdom untuk itu, tapi saya pikir untuk merep up jawaban saya, pertama kita harus tahu dulu bahwa datanya itu dari mana, kita harus clear dulu. Kedua, kalau memang cuma satu sumur, memang masih terlihat lebih gampang, tapi kalau kita mau ngebor, kita pengen punya pengalaman, pembelajaran dari sumur-sumur sebelumnya masuk ke dalam membantu si sumur itu. Nah, itu sudah mulai jadi aplikasi, kita jadi mulai machine learning, big data, itu tiba-tiba jadi relevan, karena kita suruh sumur-sumur yang lain ikutan bantuin sumur yang lagi dibor ini, eh, bro, ini kita ikutan nih, bantuin lo, kita kasih pebelajaran-pebelajaran kita ke gagalan-kegagalan kita. Kalau lo ketemu seperti ini, dengan parameter seperti ini, most likely atau highly likely lo akan terjadi sesuatu. Oh, oke, oke. Nah, di situ kita bisa raise flag. Walaupun memang manusianya tetap penting, manusianya harus making decision, dari flag yang sudah, bendera-bendera yang sudah keangkat tadi, dia harus making decision. Tetap mesin dikombinasi dengan pengalaman atau kebijakan, kebijaksanaan dari manusianya. Jadi itu kurang lebih aplikasinya sangat mungkin sekali, relevan sekali, terutama ketika sumurnya sudah makin banyak di lapangan tersebut. Andaikan pun tidak ada pembelajaran di lapangan tersebut, banyak yang bilang ke saya, tapi Man, kalau eksplorasi kan nggak ini. Ya, well, tapi pasti ada eksplorasi lapangan yang bisa dianalogikan, yang bisa untuk di-feeding, untuk jadi pembelajaran. Artinya ini cuma masalah kreativitas, datanya ada tetap, tinggal kreativitas kita sebagai manusianya gimana mengkombin data itu. Yang jadi masalah adalah, kalau infrastrukturnya belum ada, awareness-nya belum ada, mau datanya ada juga ya nggak digunanya. Kurang lebih gitu, mungkin, moga-moga menjawab Mas Tiga sama Mas Dimas. Kalau ada pertanyaan lagi dari Mas Dimas, mohon di-cas Mas Tiga, itunya. Siap, siap, siap. Ini karena waktunya juga sudah, apa no ya, sudah jam 2.55 ya, jadi ini harus dibatasi juga, mohon maaf untuk pertanyaan yang sudah muncul, tapi belum sempat terjawab dalam sesi kali ini. Untuk rekabnya sendiri, yang pertama, kita pasti dari tadi di awal juga udah dijelaskan ya, bahwa memang sektor energi itu, di Indonesia juga sudah aware dengan data dan analytics, ya kan, cuman PR kita bersama juga adalah untuk mengintegrasikan, mengintegrasikannya di mana? Nah, ini bisa di, apa namanya, di tadi, di bagian sisi manusianya dengan mesinnya sendiri, atau dari sisi sistem-sistemnya juga gitu. sudah never. Ya.